hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bareng aku Fethi Ira hai teman-teman semua apa kabar hari ini aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya amin nah oke teman-teman seperti biasa aku mau share kegiatan harian aku lagi jadi sebenarnya untuk video ini tuh video kemarin tapi aku tuh kemarin nggak sempet buat upload video ataupun buat edit video akhirnya untuk videonya aku tayangkan di hari ini ya teman-teman di hari Senin Nah jadi kemarin aku tuh ada acara ini tuh ada sunatan anaknya Bunda Bunda itu ya Bunda guru sekolahnya kakak Dafa jadi Masya Allah Alhamdulillah banget ya ini tuh aku kondangan ketiga di acara sunatan jadi bener-bener luar biasa ya teman-teman dan bahkan ini tuh salah satu menjadi budget yang tak terduga ataupun budget di luar anggaran gitu ya di luar anggaran di luar rencana tapi Alhamdulillah ya teman-teman ini tuh sudah ada kayak poin-poinnya kita tuh udah ngisihkan mau nggak mau kita itu harus bisa keundangan gitu loh teman-teman karena kan nggak enak juga kalau udah dapet undangan itu nggak datang kan nggak enak juga ya teman-teman karena kan kita itu sebagai bentuk menghargai juga seperti itu nah lanjutnya teman-teman ini tuh acaranya ada di sego kucing Jogja tepatnya di jalan apa ya jalan tetap tentara pelajar sih kalau nggak salah di sebelah SMP2 Pekalongan pokoknya kalau buat orang Pekalongan itu pasti tahu sego kucing Jogja nah ini ada sesi foto-foto aku tuh nggak nge-vlog panjang-panjang karena aku juga sendirian sama anak-anak nah ini Devanu tuh ikut foto ya teman-teman dia tuh kecil sendiri tapi dia tuh berani ya Masya Allah pokoknya aku tuh salut sama anak-anak aku anak-anak aku itu sama siapa itu nggak takut lah ya walaupun dia baru tahu itu nggak takut tapi ya ada fasenya juga kadang dia nggak mau diajak itu memang ada nah terus lanjut ya teman-teman ini tuh acara belum selesai belum bener-bener selesai padahal kurang dikit lagi acaranya selesai tapi aku udah pamitan dulu buat pulang karena Devanu tuh udah ngantuk kan acara itu jam 10 nah ini aku pulang tuh setengah 12 itu pun Devanu tuh udah tidur di jalan ya Nah ini aku buka aja tadi tuh dapet jajan untuk jajannya tuh udah dimakan sama anak-anak sama kakak Dava di sana dan sisa sebagian terus ini sampai rumah tuh ada nasi boxnya terus dapet snack juga buat orangtua ya kan orangtuanya pada nunggi di sana isinya tuh ada kue lemper terus ada roti pisang coklat pisang itu sama ada risomayo Masya Allah dan ini ya temen-temen ini nasi boxnya isinya tuh nasi chicken sama ada kremesan terus ada fresh tea nya juga eh bukan fruity masuknya ya untuk fruity nya ini aku mau masukin aja dulu ke dalam kulkas dan mohon maaf juga ya temen-temen apabila suara aku tuh belum normal karena memang ya udah beginilah ya tadi juga habis nganterin kakak Dava tuh aku langsung tidur pokoknya bener-bener badan nggak enak Alhamdulillahnya itu kan kita tinggal di rumah sendirian jadi ya udah jadi tuh nggak nggak rikuh gitu ya nggak ada yang merasa terbebani ya memang sih ya namanya nggak enak badan itu kan nggak direncana tapi kan kalau semisal kita tinggal sama orangtua sama mertua itu kan kayak kurang enak aja Alhamdulillah ya temen-temen aku tuh udah ada di rumah sendiri ya sana nah terus lanjut habis dari acara hitan ataupun sunat ini aku lanjut aja mau masak ya temen-temen masak simple pakai bahan yang ada di kulkas jadi buat temen-temen yang selalu ngikutin video aku pasti tahu ini sayuran aku dari kapan dan baru dimasak kapan dan terus ini ya temen-temen aku mau bikin tumis pak coy aja karena di kulkas adanya stok itu aku juga belum belanja lagi untuk bumbunya tadi aku cuma pakai bawang putih cincang habis itu aku pakai tiga siung ya temen-temen terus untuk numisnya aku pakai minyak biasa ditambah sama minyak hujan sedikit nah ini ada bakso sisaan sama udang untuk udang udah lama udah dua bulanan kalau nggak salah itu dari temen sosmed aku yang ngirimin masih sedikit aku kupasin aja kulitnya terus aku potong-potong jadiin satu untuk pak coynya yang bagian batangnya yang keras-keras aku masukin dulu ya temen-temen terus ini aku tambahin seasoning garam kaldu gula sama sedikit saus tiram habis itu aku tambahkan sedikit air tunggu sampai agak lunak gitu ya temen-temen setelah ini agak lunak terus tinggal nanti dimasukkan yang bagian daun-daunnya udah sedikit aja simpel nah untuk airnya disini aku juga nggak banyak-banyak ya temen-temen nggak banyak-banyak karena ini kan tumisan tapi nanti tipenya juga berkuah gitu karena kan anak-anak biar enak makannya dan alhamdulillah ini udah jadi langsung aja aku pindahin ke piring jadi walaupun menunya sedikit ini tuh cukup makan sampai malam tuh sebenernya cukup karena kan cuma keluarga kecil ya temen-temen terus aku sama keluarga aku tuh juga bisa makan dengan lauk sedikit menu pertama udah selesai lanjut lagi ke menu yang kedua disini juga ada ikan pindang kan kemarin udah aku beli 8.000 isi 3 itu udah aku goreng 2 dan sisa 1 ini baru sempet aku goreng dan disitu ada panggang ataupun ikan asap untuk ikan asapnya itu tongkol pas hari jumat itu kan pak suami dapat nasi dari kantor habis 6 nah itu tuh nggak kemakan karena kan memang aku juga nggak enak badan radang pak suami nggak makan nah itu tuh pindangnya eh mohon maaf panggang ya panggangnya aku sisihin aja jadi ini si panggang dan si pindang itu aku goreng jadi satu gorengnya nggak usah lama-lama sambil lunggu panggang dan pindangnya itu dingin karena kan mau aku suir-suir disini aku mau menghaluskan bumbunya aku coba pakai 3 siung bawang putih bawang merahnya 7 atau 8 itu cabe-cabean cabenya juga sisa-sisaan aja sama lengkuas untuk lengkuasnya itu tuh udah agak kering karena aku taruh di suhu ruang itu juga udah semingguan lebih ya temen-temen nah terus ini aku chopper aja pakai chopper yang biasa ini tuh harganya cuma 60 atau 70 ribuan itu harganya murah tapi tajem banget nggak perlu lama-lama ini udah bisa menghaluskan seperti ini dan ini juga bisa untuk menghaluskan daging buat kalian yang mau choppernya udah linknya udah aku cantumin di deskripsi box ya setelah selesai ini bawang merah, bawang putih, cabe, sama lengkuasnya udah aku chopper ini langsung aja aku pindahin buat aku tumis-tumis sampai wangi nah selain itu disini aku juga tambahkan sedikit air supaya nggak terlalu kering terus untuk tongkol, ikan tongkol sama ikan cuenya ini udah aku suir-suir ya temen-temen terus aku masukin dan tambahin air lagi biar nggak cepet menyusut gitu kalau menyusut terus cenderung ke kering tuh nanti baunya itu aromanya tuh kemana-mana nah disini aku tambahin garam, kaldu, gula, saus, tiram udah gitu aja biasanya disini aku juga tambahin biasanya disini aku juga tambahin kecap tapi kali ini tuh aku nggak pakai kecap terus kalau ada serai itu bisa ditambahin serai enak banget dan disini aku juga nggak pakai karena nggak ada stok terus lagi ini aku tambahin tambahin daun jeruk ya supaya wangi nah udah kayak gini aja selesai udah jadi dua menu aku hari ini Masya Allah Alhamdulillah ternyata budget aku 100 ribu ya temen-temen untuk seminggu itu cukup dan itu pun aku bisa membeli makan di luar terus masih bisa ngasih beli jajan buat anak-anak kayak gitu entah itu beli bakso di SD ataupun apa itu tuh masih bisa dua menu hari ini, ini bisa makan sampai malam dan pak suami udah makan dua kali aku udah makan dua kali anak-anak sekali karena siang-siang kan anak-anak makan pakai chicken ya temen-temen nah ini udah makan dua kali-dua kali dan malamnya itu masih sisa segini tapi malam ini tuh aku pengen seger-segeran jadi aku mau cari segeran beli makan di luar ya nah ini nanti aku gaduhin aja untuk tongkolnya ini juga bisa lah ya untuk makan dua-tiga kali lagi tuh masih bisa tapi berhubung aku pengen seger-seger badannya kan juga nggak enak gitu ya agak-agak lemes flu meriang ya temen-temen akhirnya aku putuskan buat beli segeran di luar dengan harga yang murah meriah dengan budget yang sesuai kantong juga ya ini tuh harganya murah tapi menurut aku tuh enak ya cocok lah ya di lidah aku aku beli mendoan itu empat sama bakwan dua itu tuh 7.500 ini ada sambalnya tuh kayak gini sambal gula dan aku tuh beli pinang tetel ya temen-temen untuk pinang tetel tuh bebas gitu mau belinya berapa kalau ini aku beli yang tetelan kalau nggak salah sih 5.000an aja dan buat kakak Dava tuh kan nggak bisa makan daging ataupun kurang ya kurang suka gitu pak suami juga kurang suka aku kurang suka akhirnya aku beli pinang tetel dua yang satunya itu cuma apa ya usek ini ya kerupuk sama kuah aja udah gitu nah semua ini habisnya cuma 20.000 rupiah jadi murah banget ya temen-temen murah pakai banget kayak gini nah langsung aja ini aku tuangin ke mangkok ternyata aku tuh pengen seger-seger tapi ini pun nggak habis jadi semangkok ini aku cuma habis separoh yang separohnya itu dimakan pak suami dan yang bagiannya pak suami juga nggak dimakan malah dimasukin ke kulkas buat sarapan jadi ya beginilah ya cara makannya memang nggak habis gitu loh kalau untuk gorengan sih langsung habis ya malem-malem dan cara makannya tuh pakai usek kayak gini ini namanya pinang tetel hampir mirip kayak garang asem dan hampir mirip juga kayak rawat pokoknya sih seger-seger gitu ya temen-temen dan kira-kira cukup sekian aja video dari aku mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini aku pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye 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 bye-bye